PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel youtube GPIB IMANUEL BEKASI DIGI IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, pekerjaan pelayanan tidak boleh terhambat oleh apapun. Karena itu penting selalu membangun percakapan antar pelayan agar tercipta persekutuan kerja yang saling menguatkan. Jemaat, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, Baik 1 dan 7. Tuhan ala hadir. Tuhan ala hadir. Pada saat ini, Kaisemba sujud di sini. Ia dengan hormat tubuh serta jiwa, Tunduklah menghadap dia. Barilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerenahan. Jadikanlah aku, tanpa bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku, agar kau ku pandang dalam rohanku benar-benar. Barangku, padaku, wajahmu ku cari, gini dan kebadi. Jumat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami tetap ada dalam pemeliharaan dan kasihmu Bapak. Bahkan Tuhan hantar kami ada lagi di bulan baru, bulan Oktober. Ada berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan untuk kami. Berkenallah dengan ibadah kami malam ini bersama keluarga. Pimpin dengan roh kudusmu, perdengarkan suara kebenaran firman dalam krisis Tuhan. Kami berdoa. Amin. Jumat kasih Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kisah para rasul pasal 20, ayat 7 sampai 12. Kisah para rasul pasal 20, ayat 7 sampai 12 yang menyatakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekatnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sampai pajar menyingsi. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan. Dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semangat kerasi Tuhan yang diberkati. Dalam kehidupan keluarga atau banyak keluarga Bila ada jamuan makan bersama atau duduk makan bersama dalam satu keluarga Biasanya orang tua sangat berperan Untuk mendidik, mengarahkan atau berbicara tentang anak-anaknya dalam pendidikan Dalam pekerjaan atau untuk masa depan mereka Atau ada hal-hal lain yang akan dibahas bersama dengan keluarga Dan biasanya di tempat ruang makan itu keluarga berbicara bersama-sama Dalam bacaan kita pada malam hari ini Mengkisarkan tentang Paulus Dalam perjalanannya dari Macedonia ke Troas Di Troas mereka tinggal selama tujuh hari Dan hari terakhir sebelum Paulus Menjalankan tugas pelayanannya ke Miletus Pada hari pertama minggu itu Paulus bersama-sama dengan orang percaya saat itu di Troas Berkumpul Di lantai tiga Dan mereka makan bersama Di sana Paulus mengajar, mendidik, mengarahkan, menguatkan iman percaya orang-orang Berikut Kristus yang hadir pada waktu itu Dan dia berbicara sangat lama Sampai tengah malam Dan dalam bacaan kita pada malam hari ini Ada seorang anak muda yang bernama Eutikus Dia tertidur Dia terlelap Yang duduk di jendela Dan akhirnya dia jatuh Karena tertidur Dari lantai tiga ke bawah Sesuai dengan bacaan kita Dan di sana Orang-orang yang ada Mengangkat dia Dan berkata Dia sudah mati Tetapi Paulus turun ke bawah Ia merebahkan tubuhnya kepada anak muda itu Dan mendekatnya Dan berkata Jangan ribut Sebab ia masih hidup Setelah itu Paulus kembali ke lantai tiga Dan dia memecah-mecahkan roti lagi Untuk makan bersama Tengah malam Dan sesudah makan Ia berbicara terus lagi Memberi pengarahan Memberi didikan Menguatkan iman Orang percaya saat itu Setelah menjelang pajak Ia melanjutkan Perjalanan pelayanannya Ke Miletus Dan orang-orang Yang percaya saat itu Mengantar anak muda Yang jatuh Yang dikatakan mereka sudah mati Tetapi Melalui Paulus Tuhan berkati Dan memperoleh kehidupan kembali Mereka mengantar Anak itu hidup Ke rumahnya Dan semua orang Yang hadir pada saat itu Mereka semua Merasa sangat terima Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ada tiga hal pokok Untuk kita ambil Sebagai Menguatkan iman percaya kita Untuk kita dapat Lakukan dalam kehidupan kita Orang percaya Yang pertama Yang pertama Dalam satu keluarga Keluarga kita orang percaya Orang Kristen Baiklah orang tua Berperan aktif Dalam setiap Jamuan makan Atau makan malam bersama Atau makan siang bersama Pergunakanlah Kesempatan itu Orang tua Untuk mengarahkan Mendidik Membina Memberikan pesan-pesan Yang mendidik Untuk masa depan Anak-anak kita Baik dalam pendidikan Baik dalam kuliah Baik dalam pekerjaannya Agar mereka bisa sukses Mencapai Apa yang mereka inginkan Yang berkenan Kepada Tuhan Sehingga Kita sebagai orang tua Tidak boleh bosan-bosan Untuk mengarahkan mereka Untuk mendidik mereka Membina mereka Terlebih Membina mereka Di dalam Tuhan Agar mereka kuat Dalam iman Dan mereka juga Dalam keluarga kecil itu Kita boleh keluar Dan menampakkan Kehidupan orang percaya Dalam tingkah laku kita Sehingga orang melihat Dalam tingkah laku perbuatannya Yang berkenan kepada Tuhan Yang merupakan Lambang dari kasih Kristus Yang merupakan Jemaat Jemaat yang misioner Bagi semua orang Dimanapun kita berada Itu yang pertama Yang kedua Bila kita menghadapi kesulitan Menghadapi tantangan Menghadapi suatu pergumulan yang berserat Atau kecil Atau ada peristiwa yang Kita harus hadapi Kita jangan ribut Sekali lagi kita jangan ribut Tetapi mari dengan ketenangan hati Kita bersama-sama Datang kepada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Menyampaikan pergumulan yang kita hadapi Tantangan yang kita hadapi Peristiwa yang kita hadapi Agar supaya Tuhan menolong Dan memberikan kekuatan Memberikan petunjuk Agar supaya kita bisa Melewatinya Karena pertolongan Tuhan Dan sebagai orang percaya Kita pasti dan yakin Bahwa Tuhan akan Menuntun dan memampukan kita Itu yang kedua Yang ketiga Kita bisa mengambil contoh Dari Paulus Dia melayani Dari Sepanjang malam Dia tidak merasa lelah Dia tidak mengatakan Saya istirahat dulu Saya capek Tetapi marilah kita Mengambil contoh Untuk itu Kepada para presbiter Teman-teman presbiter Pengurus Kengampelka Para pelayan PAPT Semua yang terlibat Dalam pelayanan Mari Dengan semangat yang kita Sampaikan Yang kita lakukan Yang kita buktikan Dalam pengakuan kita Di hadapan Tuhan Dan jemaat Kita katakan Ya Dengan segenap hatiku Biarlah itu Mengingatkan kembali Untuk kita terpanggil Untuk menjalankan Tugas pelayanan kita Dengan baik Tanpa meleluh Tanpa merasa putus asa Atau tanpa terpaksa Atau mengatakan Oh saya tidak mau Saya malas Saya lelah Kita bisa mengambil Contoh Paulus Dia tidak merasa lelah Dalam pelayanannya Sepanjang malam Sampai menjelang pajak Dia tetap menjalankan Tugas pelayanannya Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Membangun Persekutuan Jemaat GPIB Menurut Bekasi Kita layani Jemaat Tuhan Dengan penuh Rasa tanggung jawab Dan memohon Pertolongan Tuhan Agar kita dapat Menjalankan Tugas pelayanan itu Dengan baik Sehingga Jemaat kita Terberkati Dan jemaat Memperoleh Suatu anugerah Bakat dari Tuhan Melalui pelayanan Pelayanan kita Dan kami yakin Dan percaya Tuhan tidak akan Meninggalkan kita Dan juga Jemaat kita Jemaat GPI Menurut Bekasi Dan juga Pospel Karang Satria Karena kita Mengalaskan Tuhan Sebagai landasan kita Dalam menjalankan Tugas pelayanan Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Jemaat yang diberkati Jemaat GPI Menurut Bekasi Dan Pospel Karang Satria Tuhan memberkati Amin Jemaat Kekasih Tuhan Mari kita masuk Dalam doa syafat Kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami datang Menaikan syukur Dan berterima kasih Kehadiran Tuhan Allah Bapak di surga Karena dengan Kasih dan Pertolongan Tuhan Yang telah Menjaga Memeliharakan Keluarga Lepas keluarga Dalam kehidupan kami Dan pada malam hari ini Kami telah belajar Bersama Tentang Kekayaan Firman Tuhan Tuhan tolong kami Melalui kuasa Roh Kudus Berkarya Dalam setiap kehidupan Keluarga Lepas keluarga Agar kami Kami dapat Melakukan Akan Firman Tuhan Yang telah kami dengar Bersama Bapak di surga Kami menyadari Kami penuh dengan Kelemahan dan Ketidakmampuan Tuhan tolong Mampukan kami Sebagai orang tua Untuk dapat Mendidik Mengarahkan Anak-anak kami Dalam pendidikan Mereka Bahkan dalam Pekerjaan mereka Tuhan tolong Berkati mereka Berkati rumah tangga Lepas rumah tangga Dalam setiap Pergumulan mereka Ya Tuhan Bagi anak-anak Mereka yang Mungkin dalam Mencari pekerjaan Tuhan tolong Berkati mereka Tunjukkan jalan Bagi mereka Karena kami Yakin dan Percaya Tuhan sudah Menyediakan Tempat pekerjaan Bagi mereka Terima kasih Tuhan Kami berdoa Khusus untuk Anak-anak kami Yang dalam Pendidikan Tuhan Berkati mereka Berikan mereka Akal budi Kepintaran Ya Bapak Agar mereka Dapat mengikuti Pendidikan dengan Baik Dan mereka Boleh menggapai Masa depan Lebih baik Lagi Dan anak-anak kami Yang dalam Bekerjaan Yang sudah Mendapatkan Pekerjaan Tuhan tolong Berkati mereka Agar mereka Dapat bekerja Dengan baik Dan mereka Boleh memperoleh Berkat-berkat Dari Tuhan Dan mereka Boleh dapat Nyatakan itu Juga dalam Setiap Kedupan mereka Dimanapun mereka Berada Terima kasih Tuhan Bapak di dalam Surga Kami berdoakan Pelayanan-pelayanan Dalam jemaat Di berbekasi Tuhan tolong Berkati pelayanan-pelayanan Yang ada Semua yang terlibat Dalam pelayanan Mulai dari Presbyter Ke enam Pelkat Pengurus pelayan PAPT Tuhan Berkati Bahkan Komisi-komisi Yang ada Tuhan berkati Agar Supaya Semua pelayanan Yang ada Dalam jemaat Di berbekasi Dan Pospel Karang Satria Semua dapat Berjalan dengan Baik Seturut Dengan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak di dalam Bapak di dalam Surga Kami berdoakan Anggota Anggota jemaat Di berbekasi Dan Pospel Karang Satria Yang mungkin Dalam Keadaan sakit Ada Anggota yang sakit Tuhan Tolong Biar Kiranya Kuasa Roh Kudus Datang Menguatkan Dan Menyembuhkan Mereka Tuhan Tolong Berkati Mereka Ya Bapak Agar Mereka Boleh Mekor Kelegahan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Untuk Janda-janda Yatim piatu Duda Sekalipun Dalam kehidupan Mereka Hari lepas Hari Tuhan Tolong Berkati Mereka Tuhan Kiranya Menyatakan Kasih Dan Berkat Berkat Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Hari Lepas Hari Tuhan Tolong Jangan Tinggalkan Mereka Tapi Rangkullah Mereka Semua Ya Bapak Dalam Kasih Daripada Tuhan Terima Kasih Tuhan Bapak Di surga Kami Berdoakan Pemerintah Dan Bangsa Kami Tuhan Tolong Berkati Pemerintah Dan Bangsa Kami Dalam Mereka Menjalankan Tugas Tugas Mereka Mulai Dari Bapak Presiden Sampai Kepemerintahan Yang Paling Rendah Dilingkungan Kami Berkati Terlebih Di dalam Kami Melaksanakan Protokol Kesehatan Untuk Mengutus Matahantai COVID-19 Ini Ya Bapak Tuhan Berkati Agar kami Tetap Disiplin Mengikuti Protokol Kesehatan Dalam Hidupan Kami Rumah Tangga Lepas Rumah Tangga Hari Lepas Hari Tuhan Terima Kasih Kami Berdoakan Pemerintah Dan Bangsa Kami Khusususnya Pemerintah Kota Bekasi Tuhan Berkati Kota Dan Jejaran Pemerintah Di mana Tempat Kami Berada Agar Mereka Dapat Menjalankan Tugas Tanggung jawab Mereka Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Bapak Di dalam Surga Tolong Berkati Seluruh Jemaat Kami Berkasi Dalam Setiap Pergumulan Dan Kehidupan Mereka Hari Lepas Hari Engkau Lebih Jauh Mengetahukan Setiap Pergumulan Mereka Tuhan Tolong Jangan Tinggalkan Mereka Tapi Kiranya Kasih Sayang Tuhan Dan Berkat Tuhan Menolongi Mereka Siang Dan Malam Ya Tuhan Inilah Doa Dan Pemohonan Dan Syukur Kami Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Menajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Disurga Dikuduskan Loh Namam Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendamu Di bumi Seperti Di sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Lah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Kupunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Ramadu Amin Jemaat Kekasih Tuhan Marilah Kita Menucap Syukur Kepada Tuhan Dengan Memberi Persembahan Kepadanya Ingatlah Firman Tuhan Satu Tawarin 16 Ayat 29 Yang Menyatakan Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Menghadap Dia Sujudlah Menyembah Kepada Tuhan Dengan Berhiaskan Kekudusan Kiranya Allah Berkenan Atas Pemberian Kita Dan Menguduskan Persembahan Syukur Kita Kepadanya Jemaat Kita Memuji Tuhan Dari Gita Bakti No. 84 Baik 1 Dan 2 Inilah Ungkapan Syukur Terima kasih 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 Terima kasih